Intro Selamat datang kembali di channel Relawan Imut 3 Pada pertemuan kali ini kita akan membahas koneksi antarmateri tugas modul 1.3 adalah kan Kalah matamu, saatnya meraih mimpimu Visi seorang guru panggerak harusnya terlahir dari pemahamannya terhadap filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara Dan nilai-nilai serta perangnya sebagai guru panggerak yang didasarkan pada hasil inquiry apresiatif yang dijabarkan melalui model perubahan bagja Visi saya sebagai seorang guru panggerak yaitu Mewujudkan peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila melalui pengembangan cipta rasa dan karsanya sesuai dengan kodrat alam dan samannya Keterkaitan visi yang saya jabarkan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu Visi seorang guru panggerak harusnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Yang pertama, pendidikan dan kebudayaan Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan Yang kedua, kebudayaan itu dinamis Tidak ada kebudayaan yang sama Pertukaran kebudayaan harusnya menguatkan identitas masing-masing kebudayaan Yang ketiga, guru itu menuntun Guru menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Yang keempat, cipta rasa dan karsa Cipta karya karsa dan budi pakerti harus dikembangkan secara seimbang Dan yang terakhir, berpihak pada anak Pendidikan harus memenuhi kebutuhan tumbuh kembang seorang anak Selanjutnya, kaitan antara visi dengan nilai dan peran guru penggerak Salah satu faktor yang sangat mendukung terlaksana dan tercapainya visi seorang guru penggerak Yaitu kemampuannya untuk menyadari dan benar-benar mengaplikasikan nilai dan perannya sebagai seorang guru penggerak Selanjutnya, kaitan antara visi dengan inquiry apresiatif Paradigma inquiry apresiatif sejalan dengan pernyataan kihajar di antara Pendekatan paradigma inquiry apresiatif sejatinya adalah menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya Jadi paradigma ini bisa digunakan sebagai metode untuk mencapai visi yang sesuai dengan paradigma kihajar di antara Dan yang terakhir, visi seorang guru penggerak akan tercapai jika dilaksanakan secara terukur, konkret, sistematis, dan terencana Sehingga diputuhkan suatu rancangan yang berlendaskan pada pendekatan inquiry apresiatif yang dijabarkan ke dalam model perubahan bakja Nah, untuk lebih jelasnya, model perubahan bakja akan didabarkan sebagai berikut Selamat menyaksikan Kita pelajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya Kita pelajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Kita pelajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya Nah, itulah pembahasan kita tentang tugas modul 138 keterkaitan antarmateri Sampai jumpa pada video selanjutnya